Umur 4 bulan? 4 bulan kamu udah ditinggal sama ibu? Sakit kah? Ditinggal gitu aja. Emang gak batuk, gak rasa mual, gak ada rasa batuk. Langsung aja begitu? Iya, lagi diem begini aja bisa langsung keluar darah. Disitu terakhir keluar yang lainnya, keluar kobra. Itu sebenernya panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you tomorrow, everybody? Ketemu lagi bersama saya, Vicky Prasetyo di program Motivator Cinta with Kojik Plankton. Langsung saja, di sebelah saya ada guest. Wah, ini biasanya kalau gak ramadhan, ini seksinya minta ampun deh. Pokoknya, kalau udah dia perform, lagi nge-DJ, aduh, semua cowok-cowok pokoknya. Ruko, rumah, apartemen, itu lebih relatikasi pokoknya buat dia. Siapa kali lagi, Vicky? Kalau bukan, DJ Marta, apa kabar? Baiklah, Masya Allah. Sekarang udah, Adi, kamu berperampilan begini, bagus lho. Iya, soalnya ramadhan kan. Iya, emang hargai ya sebagai bentuknya. Semoga jadi keterusan juga lah. Ya, semoga akan berhijab, Bapak nanti ya. Wah, Masya Allah. Bagus lho tau itu rencana-rencana gitu. Kalau ramadhan memang nge-DJ, memang lagi gak mau atau memang? Enggak, off satu bulan, sengaja. Kamunya sendiri udah gak mau memang? Tapi ada gak sih yang klub-klub sebenernya sengaja nelpon untuk hubungin atau keluar kota itu? Ada sih, ada. Ada aja ya? Ada, kayak kemarin tuh mainnya di sini. Oh enggak, aku puasa. Jadi tetep kamu juga membatas itu? Iya, satu bulan. Selain kamu juga, menurut aku kamu tuh dari seorang DJ ya. Kamu tuh ini ya, cermat untuk membawakan sesuai sama si audiens yang ada di situ gitu. Iya, kalau di tempat itu minta lagu apa, ya mau itu aku. Terus berpenampilan juga seksi banget lah, bukan seksi lagi. Bukan seksi lagi, seksi banget. Pake bikini kali ya. Kamu ya? Iya. Serius? Iya. Itu kedinginan gak sih maksudnya? Enggak. Justru kan kita jogging, joget, gerah. Oh. Kalau baju tertutup gak bisa, aku gak bisa joget. Nah, kalau biasanya nih, kalau lagi perform, pernah gak sih punya historical disawer orang tuh sampai berapa gitu? Enggak. Pernah sampai berapa? Paling banyak itu disawer 30. 30 juta? Iya, waktu di Tuban. Di Tuban? Iya. Terus dengan ngasih seperti itu ada pengen imbalan gak sih? Enggak lah, dicolek sedikit aja aku marah. Itu nge-DJ bukan mau jadi LC. Ya tapi kamu saat dia udah gitu, kamu kan respect dong sama orang yang udah baik sama kamu. Iya. Tapi sekedar di situ doang, kayak nyawar-nyawar doang udah selesai. Dia sendiri punya power atau apa. Kadang kalau di Jawa itu, atau di klub-klub lain itu suka kayak panasan orangnya. Selalu dia nyawar. Yang satu nyawer, yang satu lagi harus nyawar lah, panasan kayaknya. Kalau di situ, akhirnya gak karena satu orang aja atau semuanya gitu? Semuanya. Semua perikut, syawar-syawar kayak begitu. Iya, iya. Beberapa table kayak gitu. Tapi ada gak sih yang kamu first impression juga kayak ini yang nyawar ganteng juga gue suka deh. Enggak ah. Enggak. Masa? Enggak. Segitu kamu biasa aja. Biasa aja. Kenapa? Karena aku datang ke situ buat nge-DJ. Bukan mau nyari gant-gant. Iya, tapi kan gak harus yang jauh ya. Cuma minimal, ya kamu ketemu orang-orang yang kamu seneng juga gitu. Namanya kamu cewek kan wajar gitu. Ada gak sih? Enggak sih. Emang kamu niatannya gak kesitu? Enggak kesitu. Terus ada gak sih orang yang tiba-tiba, maaf ya, ya menawarkan suatu hal yang lain? Ada. Ada juga? Ada. Abis kamu perform atau lagi di saat kamu nge-DJ? Saat abis perform kan kadang kita ke tamu kayak salaman yang udah nyawer gitu. Salaman-salaman. Kadang kayak yuk ikut gak kesini gitu. Enggak aku gitu. Langsung aja kamu ngomong. Iya, enggak ah. Aku mah bukan kayak gitu lah. Tapi pernah gak disebutin nilainya gitu? Pernah. Dua puluh. Dua puluh juta? Iya. Gak mau kamu. Gak mau aku. Mau ngapain? Itu kan termasuk mahal ya, termasuk besar gak sih? Ya, gitu lah. Kan ini semua yang orang pada pengikut sosial media kamu, termasuk aku. Jujur, aku tuh follower kamu. Seorang Vicky Prasetyo itu follower di Jemarta. Serius. Aku tuh sering juga kadang-kadang DM. Hai Beb, lagi apa? Kamu keren gitu. Sering lah aku interaksi seperti itu. Walaupun ini ada orangnya. Aku gak pernah gak sopan. Maksudnya gak pernah kayak ngapain kamu. Yaudah. Kamu apa gitu-gitu. Aku komunikasi yang sewajarnya aja gitu. Tapi aku termasuk follower kamu. Nah, hampir kita ikutin gitu. Sudah lama juga kan kenal kan. Mertah udah hampir tahunan juga kan gitu. Sebenernya kamu punya pasangan gak sih jujur? Kemarin sih ada. Cuma udah putus. Satu tahun lalu udah putus. Satu tahun lalu. Sekarang lagi fokus kerja aja nge-DJ. Satu tahun lalu memang ada sama kamu? Living together. Kok-kok-kok. Oh. Kamu emang senengnya itu ya? Enggak juga. Ya tergantung lah jodohnya siapa. Dia kan karena mungkin oriental gitu kan. Putih, keren gitu kan biasanya kan. Item manis juga bisa sih masuk. Wajoh. Ada peluang dimana aja ya. Nah, kenapa kamu akhirnya pisahan? Pengen udahan aja. Kayak gak bebas kayak gitu. Kayak di kekang. Apa udah lama gak sih? Apa udah lama gak? Berjalan lama gak hubungan kalian? 8 bulan kali ya? Ya cukup lah. Ya cukup. Mau 1 tahun lah ya. 8 bulan tuh saling berbagi. Orangnya loyal. Royal. Buat kamu gitu. Kayak apapun. Kadang ke keluarga juga kayak, mau beli apa gitu bapaknya. Aku emang gak punya ibu dari umur 4 bulan. Jadi ngurus bapak aja. Papak kamu di Bandung? Di Bandung. Dimana sih letaknya di wilayah? Di Cicahum. Jadi memang kamu hidup dari papak? Dari papak. Sama bapak lah. Sama bapak. Daripada sama ibu. Usia kamu berapa? Ibu kamu gak ada? Umur 4 bulan. 4 bulan kamu udah ditinggal sama ibu? Maaf. Sakit kah? Ditinggal gitu aja. Iya. Tapi sekarang masih ada ibu? Gak tau. Enggak serius Martha? Iya serius. Kamu gak dapet kasih sayang ibu? Iya. Dari TK, dari SD. Iya. Mungkin gak menyusui juga kali. Masya Allah. Ini jarang loh kita tau. Nah sekarang kan mau gak mau, kamu ada gak sisi ketraumaan itu? Sedih aja kayak gak punya ibu. Karena kamu kecil kan orang pasti ada hidup normal gitu. Di sekolah, di mana. Nah kamu sendiri gak dapet sisi itu? Enggak. Jangan ngomongin ibu ya sedih. Kadang-kadang ngeliat ramadhan, lebaran begini. Iya. Kepengen gak sih ketemu? Iya waktu sekolah. Maksudnya kayak orang-orang diajak sama ibunya gitu diantar jemput. Aku enggak sendiri. Kamu kehilangan dunia kekanak-kanak kamu. Karena kamu jauh dari ibu gitu. Tapi kamu yakin gak kalau ibu kamu itu masih ada? Ya emang masih ada. Cuma aku gak mau ketemu. Sakit hati aja maksudnya kayak kalau ditinggal dari kecil gimana sih ditinggal ibu dari kecil ya? Ini kan tayangan yang akan jadi jejak digital yang kapanpun nanti orang itu bisa melihat. Mungkin gak hari ini besok, mungkin gak besok minggu depan. Andai kata ibu kamu nonton tayangan ini. Apa sih yang mau kamu sampaikan buat ibu kamu? Kenapa ninggalin gitu? Kenapa ninggalin aku? Maksudnya kayak.. Kayak aku aja juga jadi kayak broken home ya. Tahu gak yang lakukannya? Gak apa. Kan ini pelajaran buat semuanya juga. Ya udah doain aja biar sehat aja. Aku gak mau ketemu cuma didoain aja biar sehat sama aku. Tapi kamu tau gak orang yang paling berharga di muka bumi ini adalah? Bapak aku. Walaupun ibu, ibu, ibu baru ayam. Bapak aku. Karena dia yang urus aku dari kecil. Tapi ibu.. Sampai dia gak mau nikah dari umur aku kecil sampai umur 25 dia gak mau nikah. Khusus buat jagain aku doang. Ketika umur aku 25 tahun dia baru kayak ke aku, boleh gak nikah? Itu pun nanya dulu. Tapi ibu sudah melahirkan kamu loh. Sembilan bulan kamu ada di kandungannya. Iya tetep lagi kayak akunya sakit hati. Belum kayak terima gitu. Kenapa lagi kecil ditinggalinnya? Itu kan 4 bulan aku masih menyusui. Sampai aku kayak trauma yang namanya kayak punya ibu. Tapi kalau kamu nanya sama bapak, objektif gak jawabannya untuk jujur? Kenapa gitu? Kalau aku nanya nih kenapa gitu ya sama bapak. Aku kenapa sama mama begini gak pernah mau jawab. Yang lain? Keluarga kamu yang lain gak pernah ngomong tetangga? Aku jauh sama saudara. Kan aku bilang aku cuma punya bapak. Sama yang lain mah. Tetangga-tetangga rumah yang tau masalah itu. Malah tetangga pernah bilang aku ditinggalin. Kasian katanya. Kasian ya ini kamu ditinggalin dari kecil sama mamanya. Kalau ditinggalin ya karena meninggal sih. Silahnya masih bisa maafin lah gitu. Ini kan ditinggalin ya bener-bener pas lagi kecil merepat bulan. Dia bener-bener pergi. Atau ditinggalin ya. Atau meninggalkan kamu karena kerjaan. Kan masih bisa mengirimkan kabar dan lain-lain. Mungkin kamu masih bisa melalui nih. Tapi hati kecil kamu maaf ya. Apa sih yang bikin kamu belum bisa memaafkan kondisi ini? Gak tau aku. Hmm. Tapi yang dikata. Pada hari raya lebaran kan memaaf-maafkan. Semua kembali kepada Fitrah. Iya kan aku bilang aku mau maafin. Cuma gak mau ketemu. Kalau ibu kamu ingin datangin kamu ketemu anak. Kamu tetep gak mau ketemu? Gak pernah mau ketemu aku. Kamu gak pernah mau ketemu? Gak. Kapan hati kamu untuk terbuka supaya bisa menerima? Dan kamu kangen gak sih ngeliat sosok ibu kamu itu seperti apa? Mirip kamu gak? Gitu atau apa gitu. Pernah dikasih tau gak fotonya? Aku kan pernah ketemu. Belakangan ini? Udah lama. Secuek gitu juga? Secuek. Cuma kayak ya itu uang, uang, uang ke aku. Gak ngurus dari kecil tapi giran udah aku gede. Uang, 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 uang gitu. Punya pasangan lagi gak ibu? Punya tapi udah cerai. Terus anak-anak tirinya juga kakak aku kadang kayak teh beli ini beli ini. Aku kan gak mau. Ya tapi berusaha gak sih kamu tahu untuk berdamai dengan hati kamu? Berdamai dengan diri kamu? Ada gak momen itu? Kalau aku lihat muka dia, akunya tambah sakit hati. Jadi kayak kamu memantapkan hati untuk gak mau lagi. Masalahnya aku bukan diurus sama bapak aja. Sama kakaknya bapak, sekolah pun sampai di Palembang sama bapaknya bapak. Kayak dioper-oper malah kayak. Jadi kayak menurut kamu, kamu gak menerima kasih sayang utuh dari seluruh orang tua. Terus saat kamu besar kenapa aku dieksploitasi sekarang untuk bisa memberikan sesuatu. Sementara mereka gak ada di saat kamu kecil. Kalau bapak aku sih gak kayak gitu emang ngurus aku. Tapi belakangan ini juga kemarin ya sedikit kita mendapat kabar gitu loh. Kamu juga sakit kemarin kan? Iya. Sempat ada beberapa juga rame. Katanya kamu seperti ya orang mendapatkan serangan goib. Percaya gak sih itu sebenarnya? Percaya. Percaya. Ada serangan seperti itu. Apa yang kamu rasakan dari yang ada gitu? Karena waktu itu aku diem di apartemen Jakarta. Terus setiap jam 2 pagi itu selalu ada orang lari. Terus orang diseret. Terus ada getar handphone jaman dulu. Kayak handphone Nokia jaman dulu. Geret geret geret. Apa aneh ini? Padahal di sebelah gak ada orang. Terus ada orang lari. Habis itu aku geret gak batuk gak apa. Darah satu kresek. Itu aku kebetulan. Ada darah satu kresek. Kamu gak darah? Enggak. Tiba-tiba keluar darah dari mulut satu kresek. Aku udah nyebut. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Udah setel apa. Udah baca Quran semua. Kamu gak ada orang segitu? Ada. Ada saudaraku. Ada temen aku. Terus? Asisten aku. Disitu. Kenapa ini aku? Terus udah. Udah tuh selesai. Pas setelah azan. Gak ada lagi. Besoknya setengah 2 jam 2 lagi. Begitu lagi aku. Tapi ya azan subuh udah gak ada lagi. Gak ada. Saat kamu ngeluarin darah. Kerasa gak di dalam diri kamu. Ada suatu hal yang lemah gitu. Enggak. Pertama keluar toge. Laron. Tau laron gak? Bahasa sunnah. Itu ya. Iya laron. Ada laron. Ada toge. Padahal aku gak lagi makan toge. Gak pernah makan toge. Di dalam ini. Terus ada benang warna merah marun. Benang merah marun. Ntar ada disitu. Terus. Aku 2 minggu. Terus begitu. Terus begitu selama 2 minggu. Aku mutusin buat pulang ke Bandung. Akhirnya kamu pulang ke Bandung. Selesai gak akhirnya setelah di Bandung? Belum. Aku gak kuat naik travel aku tuh. Di travel. Aku bilang. Boleh ke rest area gak? Karena aku tiba-tiba. Entah. Iya di kresek gede. Di kresek laundry. Aku sengaja kan bawa kresek. Karena takut itu kan. Mual. Takut. Enggak. Emang gak batuk. Mual gak ada rasa batuk. Langsung aja begitu? Iya lagi diem. Begini aja. Bisa. Langsung keluar darah. Disitu terakhir keluar. Yang mungkin. Yang keluar cobra. Itu sebenernya panjang. Ada antar fotonya. Itu sebenernya panjang. Cuma aku putusin di kresek gitu. Karena mau ngambil aku. Jadi aku. Gak tau aku. Karena aku kaget. Di travel itu aku udah kayak agak gagalan apa. Itu bukan menurutku mungkin juga ada hal kejadian tadi ya. Nah. Di saat kamu. Eh. Ya. Mendapatkan hal seperti itu ya. Terus. Sampai kayak ada uler. Gitu. Kan. Gak mungkin ya. Masuk ke dalam tubuh kita. Tanpa. Ada interaksi. Atau apapun. Sebelumnya gitu loh. Sebesar apa sih. Kalau dari ini. Nanti ada fotonya. Ya. Maksudnya kamu ngerasa gak. Kalau itu muntah. Enggak. Karena aku. Gini. Mangat. Karena keluar terus. Aku bukan batu kak. Kayak. Oh enggak. Enggak batu. Aku lagi gini. Keluar dia. Dari hidung apa dari. Mulut. Mulut. Kalau di sini mimisan dong ah. Iya kan siapa tau. Karena jarang tidur. Karena akhirnya ini kan bisa juga. Dari mulut. Dari mulut. Keluar. Enggak ada rasa sakit sama sekali. Di tubuh aku. Enggak ada. Keluar aja begitu. Keluar. Di dalam kresek kan kak. Udah masuk kresek. Aku pas ambil. Aku patahin gini. Ada kok di bekas. Patahinnya di sini. Di kuku aku itu. Ulurnya. Iya. Terus. Kayak kepala ulur kobra gitu. Yang kecil. Tapi masih merah banget. Karena kesempur darah kayaknya. Disitu. Aku pulang ke rumah. Enggak kuat. Aku di travel. Pulang ke rumah. Papaku gak percaya. Dibawalah aku ke rumah sakit. Di ronsen. Dicek alir liur. Dicek darah. Itu semua gak ada apa-apa. Semua penyakit apapun. Enggak ada. Tidak ada menjulukan kalau kamu sedang sakit. Gak ada. Gak ada semua sekali. Kamu sendiri kejadian seperti itu. Iya. Akhirnya apa? Solusinya. Akhirnya bapak aku kan gak percaya sama orang-orang bisa kayak gitu. Cuma bapak aku ditunjukin sama temennya. Yaudah kesini aja. Kasian aku katanya. Soalnya aku udah kayak ngelamut. Sempat kesurupan sekali di rumah. Kesurupannya itu. Kesurupan apa yang orang-orang sekitar kamu omongin? Banyak orang sih bilang kita yasinan. Aku di tengah. Udah kayak orang meninggal aku. Akhirnya ketika kamu ke orang. Ke orang bisa. Ke orang bisa di kasih. Enggak di rumah sakit dulu. Aku di C. Apa sih namanya di suntik. Pemberhentian darah. Itu kan ke pembuluh darah. Gak ngefek. Kalau misalkan aku sakit medis. Kan itu udah dari pembuluh darah. Dekat di suntiknya. Pasti ngefek dong. Berhenti darahnya. Tapi enggak. Besoknya ke orang bisa. Aku makan. Makan telur. Sama nasi yang di dalam daun paya. Gak tau udah dibacain apa. Sampai kesurupan disebutin ke orangnya. Tau lagi dia orang mana. Dan namanya itu pas banget. Yang ngirim ya? Iya. Masa? Iya. Ini kan kalau kayak gini kita. Kadang-kadang kalau gak ada fakta bener. Kita jadi sehucurnya. Iya. Tapi dia jelas gitu. Jelas. Kamu kenal orang itu. Kenal yang kemarin sama aku. Temen maksudnya. Yang barang-barang. Masa neneknya tau sih. Aku kan geras kita kok. Aku langsung bengong. Oh dia. Aku sampai merinding. Luar biasa banget nih. Serum banget. Dari tadi. Ceritanya sampai. Apa ya. Jujur sih. Dari sedih. Dari apa semuanya. Tapi kalau kita udah mengingatkan tentang. Ya hubungan keluarga. Tentang hal-hal yang terjadi sama diri kita. Saatnya juga sekarang. Saya mengumumkan dan mengingatkan. Kepada kalian semuanya. Marta. Marta. Aku informasikan juga nih. Buat kamu. Bahwasannya. Ini di depan kita. Ada produk yang namanya. Kojik Plankton. Ini luar biasa banget nih Marta. Ini nomor satu. Penjualannya ada di tiktok. Wow. Boleh dibuka kok. Sabunnya juga harum banget. Boleh dibuka nih guys. Nih sabunnya nih guys. Hmm. Tumpah wangi banget ya. Karena sabun ini tuh mengandung. Liso rice. Ada arbutin juga. Ada ekstrak anggur. Yang mengandung sumber vitamin E. Ya. Serta ada snail nya. Dan hingga ada kolagen nya. Jadi memiliki manfaat. Ya sifat. Ekspoiliasi ringan. Yang dapat menganggut. Mengangkat sel kulit mati. Membersihkan dan membantu. Serta membentukan kulit yang lebih cerah. Bersinar untuk sel-sel yang mati. Kemudian menjadi baru lagi. Dan muncul kembali. Mengontrol juga kulit yang lebih kering. Juga menghaluskan dan meremajakan kulit yang tampak muda. Dan lebih bercahaya. Untuk lebih maksimal. Kalian bisa menggunakan ini 2-3 kali dalam sehari. Hmm. Luar biasa banget. Ya kan. Nah ini gak sampai cuma sabun doang Marta. Ada juga body serum nya tuh. Body serum ini. Dengan mengandung ada aloe vera. Ada snell. Ada collagen. Dan juga ada air butin. Ada niacinimide. Ada aloncoin. Dan juga ada sakura ekstrak. Manfaatnya apa nih Marta? Nih aku kasih tau manfaatnya ya. Nah manfaatnya ini adalah untuk mengandung niacinimide. Yang dapat membantu mencerahkan. Menjaga kelembapan. Merawat kulit yang kering nih guys. Dan membantu juga untuk mewarnakan kulit kita. Pastinya untuk lebih maksimal. Digunakan nih setelah mandi. Kalau bisa setiap hari ya guys. Nah buat kalian yang mau tau. Didapatkan dimana bisa juga didapatkan di onlinenya. Kojik Plankton. Ya baik di market flash nya. Ataupun di platform-platform online lainnya. Atau kalau mau langsung. Nih bisa-bisa dapatkan juga di Alpamart terdekat dari rumah kalian. Langsung saja. Di Alpamart se-Indonesia. Kojik Plankton sudah tersedia. Dan juga ada di Dandan Store. Nah buat kalian semua yang ingin bergabung dalam bisnisnya. Nah gak kalah juga nih. Buat kalian bisa. Ingin menjadi distributor. Jadi agent. Jadi reseller. Langsung bergabung di dalam bisnisnya. Kojik Plankton. Nah dengan kamu bisa mendapatkan cuan. Nah langsung aja hubungin nomor di bawah ini guys. Ini nomornya guys. Langsung hubungin. Untuk kamu bisa menjadi distributor. Dan sekali lagi. Ini bisa didapatkan di seluruh Alpamart. Se-Indonesia dan juga Dandan Store. Aku mau ada satu hal yang aku mau pertanyakan sama kamu. Banyak banget perjalanan kamu yang menggambarkan tentang hal-hal yang tidak logika. Kalau dengan perjalanan kamu. Kamu hebat banget ya. Usia 4 bulan. Kamu ditinggal sama sang ibu. Mungkin kamu gak dapat AC juga ya. Dari 4 bulan itu dan lain-lain. Nah kamu ada quote apa? Motivasi apa untuk wanita-wanita Indonesia. Supaya tetap kuat dan tegar seperti kamu. Apa yang mau kamu sampaikan? Cari uang yang banyak dulu aja. Biar gak diremehin orang. Terus sukses buat perempuan di luar sana. Berjuang. Halah biasa. Jadi memang harus berjuang ya. Sampai tetes darah terakhir. Karena saat pernikahan. Dan kalian berharap bahwa menikahi orang yang kaya. Kamu akan menjadi kaya. Dan nikah sama miskin. Kamu akan menjadi miskin. Itu bukan sebuah lotre dalam hubungan. Jadi yang menjadi pasangan yang terbaik. Dia yang mampu membangun dirinya untuk ke depannya dan pasangannya juga. Ada quote dan motivasi menarik ya. Dari seorang penemu rekreta ya. Dari Spanyol. Tepatnya dari Real Madrid. Haji Pepe. Dia pernah bilang bahwa. Iya emang namanya itu sih. Dia bilang bahwa. Kalian tidak akan mampu bisa melihat angin. Tapi kalian bisa merasakan keberadaan angin. Sesuatu yang mistik. Dan tidak diterima logika. Kadang-kadang bisa saja terjadi dalam sekitar anda. Karena yakinlah. Ada kehidupan lain. Di luar dari kehidupan kita. Wah. Bagus gak? Haji Pepe bagus gak? Bagus. Bagus gak? Apa yang dibilang sama Haji. Siapa tadi? Pepe. Iya bener. Iya bener. Oke. Terima kasih Martha. Sekali lagi sukses terus. Buat DJ-DJ nya. Semuanya lain lain. Kalau mau lihat karya-karya Martha. Juga bisa langsung hubungi apa. Langsung bisa lihat di. Instagram. Ataupun di YouTube. Nanti ya. Nanti buat kalau mau. Ya habis lebaran. Ada party-party job. Pasti pokoknya seru banget. Kalau DJ Martha yang sudah datang. Langsung juga bisa hubungi manajernya. Yang ada di Instagram. Bisa dijoget sampai bawah. Wah. Dijoget sampai bawah. Nah. Nanti kalau aku ulang tahun. Bulan April. Boleh. 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 Tapi kalau pakai bikini boleh. Bisa lah. Bikini macan gitu. Bisa. Trio macan kali. Wah. Terima kasih sekali lagi Martha. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen pastinya. Di channel Gadieta Entertainment. Dengan seperti itu. Aku akan menjadi semangat untuk menghibur kalian semua.